Oke selamat siang lagi teman-teman kembali lagi dengan gue Stefan disini pada hari ini kita kembali lagi dalam game yaitu game kesukaan kita yaitu game up next guys ya karena seperti biasa kalau game up next gak jauh-jauh dari konten gacha lagi guys ya karena seperti biasanya gue akan coba untuk gacha setiap ada banner baru guys ya gue akan coba untuk experimentnya apakah banner tersebut worth it atau mungkin gak bagus gitu guys ya untuk di gacha disini kita akan coba untuk review salah satu banner terbaru dari dalam game up next guys ya oke ya pada hari ini kita bagian kegiatan headhunt nah untuk yang ini udah guys ya karena menurut gue untuk banner dari klasis sama shooter ini itu salah satu banner yang paling worth it banget untuk kalian gacha saat ini guys ya jadi pokoknya jangan lupa ketinggalan untuk gacha kali ini guys ya oke nah pada hari ini kita akan coba untuk gacha di banner krener terbaru yaitu X-CY dan CG nah kalau menurut gue guys ya ini X-CY sama CG ini adalah salah satu adalah dua-duanya ini yaitu adalah operator mintang 6 meta lama sebenernya sih guys ya jadi dulu itu pokoknya dia kepake banget ya guys ya atas CG ini fun guard yang paling kuat banget di jaman-jaman awal game up next tuh dia kuat banget guys ya CG ini ya karena dia untuk skill 2-nya ini guys ya dia ini paling kepake banget itu di skill 2-nya guys ya karena skill 2-nya ini sangat OP banget ya dia bisa langsung untuk apa ya attack apa ya Aoi gitu guys ya langsung area damage gitu ya sampe nya 300% jadi kredit kalian bayangin guys ya jadi kalau menurut gue ya untuk CG ini dia bagusnya itu di skill 2 guys dibandingin skill 3 karena skill 3-nya ini ampas banget sih Sonex 3 kalau menurut gue ya jadi bagusan di skill 2-nya ini guys ya karena dia auto recovery guys ya oke terus kemudian untuk SSC yang ini kalau menurut gue sebenernya sih skill 2 sama skill 3-nya bagus guys ya cuma kalau menurut gue lebih bagus untuk kalian pake tergantung kondisi kalian sih ya jadi kalau misalnya kalian pengennya aktif itu kalian pakenya di shooting mode tapi kalau ini kalau misalnya kalian mager buat aktifin skill dia itu kalian bisa pake buat skill 3 ini guys ya overloading mode ya jadi kalian gak perlu klik-klik manual skill dia jadi dia bahkan otomatis untuk langsung nge-skill ya kalau kalian misalnya skill 3 ya nah itu guys ya jadi kalau menurut gue dua-duanya sih soalnya sih oke-oke aja sih guys untuk 3C ya karena kadang tuh guys ya kepakein di beberapa stage ya si SSC ini sama si CG ini sih guys ya jadi kalau menurut gue ini lumayan work it lah untuk di gacha ya sama untuk kalau misalnya kalian tuh belum dapet sama sekali oh patut ya dia ini ya oke ini sekarang kita kasihnya kita akan coba gacha 10 kali full kita akan coba gacha sampai oven yang dibawa ini habis guys ya seperti biasanya ya jadi kita akan coba eksperimen let's go seberapa hoki dan seberapa work it untuk gacha kali ini kita buka pertama oke minat 3 langsungnya melanta guys ya oke kita buka lagi let's go kita buka set langsung dapet empat ya klik ya nah klik ini lumayan banget guys ya untuk dia ini punya skillnya itu dia kalau gak salah tuh dia tuh bisa lambatin gerakan musuh ya jadi bagus banget sih klik ini guys walaupun dia low end ya temen oke banget ya untuk dipakai guys oke walaupun tiga ada plume let's go ada dapet plume plume mulu kuannya guys ya ha 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 kuannya plume plume mulu oke doberman ini nyuslu jujur banget guys ya gua gak pernah pake doberman jujur banget ya gue gak tau sama sekali dia ini kayak gimana guys skillnya guys karena gak gitu kepake gitu ya guys oke nantinya stayward oke wah ini dikit lagi guys ya kita buka lagi let's go oke bintang 5 guys dan ternyata kalau kita buka ya kita liat kita dapet siapa kira-kira dan kita dapet lazy dapetnya lazy lagi ini gua udah dua kali kayaknya sih guys dapet lazy lagi guys ya di bener-bener kayak gini ya hahaha udah dua kali guys kayak gini ya dapetnya lazy lagi lazy lagi guys oke oke kita klik kita klik kita kluk dan ternyata ovennya habis tapi kadang-kadang guys ya gua pernah lho dapet yang bintang 5 ya bintang 5 guys ya tapi ovennya gak habis loh guys tapi itu hoki banget sih kalau kayak gitu ya jaman nih gua kurang hoki jadi ovennya habis jadi tetap saya hitung di ovennya berarti tadi kehitungnya ya tapi kadang kalian bisa juga loh guys kalau bisa dapet bintang 5 nih kadang bisa juga guys ya ovennya gak ilang tetap ada guys itu kalau itu berarti kayak hoki banget tuh kayak gitu ya oke jadi kira-kira itu aja guys ya untuk gajak kali ini dan ternyata kita menang di rate up di bintang 5 ya nah disini kita dapet si lazy ini guys ya di rate up bintang 5 kita menang 50% ya jadi lumayan lah ya lumayan lah guys ya walaupun gak dapet si Ege sama yang saya tapi ya lumayan lah guys ya oke jadi untuk kesimpulannya kalau emat gua ini lumayan worth it untuk kalian gajak karena si Ege ini tuh apa guys ya C Ege ini tuh sebenernya tuh kepake banget di beberapa stage ya jadi untuk dia ini tipe fungloat yang fungloatnya tapi tuh apa ya dimasihnya lumayan banget dimasihnya gitu loh guys lumayan banget ya ini dia kepake di beberapa stage karena ada beberapa stage ini yang pake dia ini sangat OP banget guys ya jadi kalau menurut gua ini lumayan worth it lah guys ya untuk kalian gajak untuk kalian para pemula ya oke jadi thank you buat temen-temen yang nonton jadi itu lah guys ya untuk gajak kali ini di bener aknex di bener S Ege sama S Ege jadi itu aja untuk video kali ini thank you coba kalian komen guys ya kira-kira kalian dapet siap aja dan untuk kedepannya kita akan coba buat bikin konten live streaming nonton bareng aknex anniversary kali mungkin ya minggu depan guys ya oke thank you sampai jumpa and dadah guys ya